Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Naya, silahkan Ya, mungkin Ana nanya tentang perihal trauma ya Usazah Bagaimana menghilangkan rasa trauma menikah? Karena dilihat dari dua sisi yang pertama Trauma karena memang berasal dari lingkungan yang keras-keras Dalam arti hampir mayoritas laki-lakinya itu kasar Entah itu memang budaya mereka atau memang pembawaan mereka masing-masing Jadi dari keadaan seperti itu, jadi ya bawaannya itu trauma juga Jadi takut sama semua laki-laki, mukul rata bahwasannya semua laki-laki itu sama Yang pertama, yang kedua Bagaimana anak-anak-anak trauma menikah karena dia tinggal menikah itu sendiri Itu aja Usazah pertanyaan Ya, saya kilah heran Usazah Baik nih Kak Naya Kak Naya, mohon maaf sekali Di mana Kak Naya melihat, mungkin pernah melihat di anggota keluarga Kak Naya begitu kah? Atau? Enggak, di lingkungan sekitar Usazah Oh, di lingkungan sekitar Ayah Kak Naya, baik? Alhamdulillah Alhamdulillah Oke, berarti Kalau Kak Naya mengatakan ya Ayah Kak Naya baik, katakan dalam diri Kak Naya Sejatinya semua laki-laki itu tidak kasar Karena saya masih punya profil, masih punya figur seorang ayah yang baik kepada ibu saya Katakan itu, kuatkan itu Dan yang kedua, lihat contoh Rasulullah SAW Karena kita punya, seorang muslimah itu figur sosok Rasulullah SAW Lihat bagaimana Rasulullah SAW itu adalah sosok yang paling baik kepada keluarganya Dan beliau laki-laki Beliau dari bangsa Arab Yang kita tahu orang-orang Arab itu terkenal dengan kekerasannya Tapi ternyata Allah SWT memberikan akhlak yang sangat mulia kepada diri Rasulullah SAW Dan beliau laki-laki Katakan dalam diri kita, sesungguhnya kita tidak boleh yang namanya menghukumi sama Terhadap semua laki-laki, walaupun itu kita melihat Oh ternyata kok di lingkungan saya banyak laki-lakinya yang seperti ini Maka kita katakan dalam diri kita Tidak, saya masih punya sosok figur seorang ayah yang dia baik kepada ibuku Saya juga punya sosok figur Rasulullah SAW yang baik kepada istri-istri beliau Kepada anak-anak beliau Itulah figur-figur yang harus kita lihat Dan itu akan menguatkan dan menjadi obat bagi trauma kita Kemudian minta kepada Allah SWT Berdoa kepada Allah SWT Agar kita disembuhkan dari yang namanya trauma Karena itu kan penyakit Bisa kakak nanti cerita dengan psikolog di tempat kakak Bagaimana menghilangkan trauma itu Semoga Allah SWT memberikan kekuatan untuk kak Naya Dan semoga Allah SWT memberikan kak Naya suami yang salih Ameen, Allah Ameen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!